I'm in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. Juventus dipaksa pulang dengan tangan hampa dalam lawatannya ke markas Olympic Lyonais di leg pertama 16 besar Liga Champions. Sinyunya tua kalah tipis 1-0. Di pertandingan tersebut, Matthijs De Ligt harus berdarah-darah. Pada menit ke-29, back asal Belanda itu terlibat insiden di kotak penalti tim tuan rumah. Saat dirinya mau menyambut tenangan bebas, De Ligt justru jatuh di antara barisan pemain Lyon. Tak hanya itu, kepalanya juga membentur sepatu rekan setimnya, Alexandro. Momen itu dimanfaatkan secara baik oleh para pemain Lyon untuk membawa mereka unggul 1-0 pada leg pertama 16 besar Liga Champions hari Kamis di Grupama Stadium. Namun, back asal Belanda itu sudah tampil cukup apik di laget tersebut. De Ligt tak pantang menyerah meski kepala sudah berdarah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. C ya!